Pirsa Komnas H menyebut ada 10 orang yang menjadi korban tewas dalam kerusuhan 21 hingga 23 Mei lalu. Selengkapnya dalam kilas kriminal. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merampungkan proses investigasi kerusuhan yang terjadi pada 21 hingga 23 Mei 2019. Peristiwa tersebut mereka sebut sebagai noda dalam demokrasi Indonesia karena kekerasan digunakan menyikapi hasil pemilu. Komnas H menyebut ada 10 orang yang menjadi korban tewas dalam hari berdarah tersebut. 8 tewas karena tertembak peluru tajam, 1 tewas karena hantaman benda tumpul, dan 1 lainnya tewas karena tertembak. Bahkan 4 dari 10 korban tewas tersebut merupakan anak-anak. Sidang Disiplin menyatakan 6 anggota Polres Kendari Sulawesi Tenggara bersalah karena membawa senjata api saat mengamankan unjuk rasa mahasiswa kendari di gedung DPRD Sulawesi Tenggara. Mereka dinyatakan melanggar standar operasional pengamanan demonstrasi. Kenam anggota tersebut dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji selama 1 tahun, penundaan pendidikan selama 1 tahun, dan ditempatkan di tempat khusus kurungan selama 21 hari. Berbagai upaya terus dilakukan Polres Kediri agar pemilihan Pilkade Serentak 30 Oktober mendatang berjalan lancar. Salah satu yang menjadi atensi perjudian saat pemilihan Kepala Desa Serentak. Polres Kediri membentuk tim khusus Satgas Antibotoh yang merupakan gabungan Satuan Reskrim dan Satuan Intel Car. Terima kasih telah menonton!